Ular Besar Carl, panggilku lagi, agak keras. Dia pun terbangun, lalu menatapku agak lama. Kilah, tanyanya seraya berjalan mendekatiku. Aku ada di mana, tanyaku. Kamu ada di rumah sakit, balasnya. Ya, aku tahu, maksudku, apa aku sudah sampai Jerman? Tidak, kamu masih ada di Indonesia. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Tanyaku masih mencerna semua yang terjadi. Aku juga tidak tahu. Great, pintu kamar terbuka. Tante Maria masuk ke dalam kamar. Wajahnya terkejut saat melihatku sudah sadarkan diri. Kilah, ucap Tante Maria sambil menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Carl kembali duduk di sofa. Sedangkan Tante Maria menarik kursi kecil dan duduk di samping berangkarku. Tante sebenarnya kilah kenapa, tanyaku. Tante juga kaget. Kilah, balas Tante Maria. Malam itu, Tante Maria sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Saat diangkat, ternyata itu dari rumah sakit. Dia bilang kamu ada di rumah sakit, ucap Tante Maria. Pada saat itu juga, Tante Maria meminta Rio untuk membelikan tiket pesawat ke Jakarta. Dengan penerbangan pertama besok paginya, tiba di Jakarta, dia langsung menuju rumah sakit. Kondisi kamu gak stabil, ucap Tante Maria. Gak stabil gimana, Tan? Secara medis dokter sulit menjelaskan. Tapi secara non-medis Tante lihat kamu kayak orang kesurupan. Mirip waktu di rumah Mas Indra, jelas Tante Maria. Kadang kamu teriak-teriak gak jelas. Kadang menangis, tertawa, dan merintih kesakitan. Kamu baru bisa tenang saat dokter kasih obat penenang. Kalau bangun pasti kambuh lagi, lanjutnya. Keadaan itu berlansung selama berapa hari. Sampai akhirnya Tante Maria menghubungi Pak Indra untuk menerawangku dari jauh. Pak Indra bilang apa tanyaku. Dia bilang kalau Sukma kamu sudah dibawa siluman ular itu, balas Tante Maria. Sukma, jiwa. Tubuh kamu bernyawa tapi gak ada jiwanya. Kosong aja gitu. Jadi selama beberapa hari banyak makhluk lain yang keluar masuk ke dalam badan kamu. Selama hampir seminggu, Tante Maria meminta pihak rumah sakit untuk menidurkanku. Selama itu pula, Pak Indra berusaha mencari keberadaan Sukmaku. Alam lain itu luas. Sulit mencari Sukma kamu yang disembunyikan siluman ular itu. Di rumah, Tante ucapku. Di rumah, rumah kamu. Iya, selama ini aku ada di sana bareng Kevin dan Stephen. Bukannya kata kamu Kevin dan Stephen ada di tempat siluman ular. Itu dulu. Sekarang mereka semua menempati rumah itu, termasuk Kevin, Stephen, dan Lastri. Apa Lastri yang nyelamatin kamu? Aku menggelengkan kepala. Terus siapa? Ada kakek-kakek datang nyelamatin Kila. Balasku. Pas sadar dan ada di rumah sakit, Kila pikir semuanya cuman mimpi. Tapi pas Tante cerita masalah Sukma itu, Kila rasa itu bukan mimpi. Kila bener-bener ada di sana. Lanjutku. Aku menatap Carl yang sedang duduk sambil menatapku. Apa Tante yang menghubungi Carl? Iya, enggak apa-apa kan? Enggak sih, udah berapa lama dia di Indo? Kenapa kamu enggak tanya langsung aja sama orangnya? Ish Tante, apa susahnya sih tinggal jawab doang? Dua hari, dia jarang pulang ke hotel. Lebih banyak nemenin kamu di sini, ucap Tante Maria. Oh ya, ada satu temen kamu juga yang datang ke sini. Siapa namanya? Duh Tante lupa, sambungnya. Perempuan? Iya, Melinda. Nah itu, dia datang sebentar tapi waktu itu kamu belum sadar. Apa Melinda ketemu Carl? Bisikku, agar Carl yang sedang duduk di sofa tak mendengarnya. Enggak, oh oke, Tante keluar dulu, ya. Siapa tahu kamu mau ngobrol berdua, ucap Tante Maria, bangkit dari tempat duduknya. Lalu meninggalkan kamar, kini hanya ada aku dan Carl saja yang saling bertatapan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Apa dia tidak senang aku sudah sadar? Atau dia masih marah padaku? Carl, panggilku pelan. Dia langsung beranjak dari sofa dan menghampiriku. Apa kamu membutuhkan sesuatu? Tanyaannya. Ah, lega rasanya. Ternyata dia tidak marah padaku. Mungkin dia masih bingung dengan keadaanku belakangan ini. Aku menggelengkan kepala. Lalu, kenapa kamu memanggilku? Kini nada suaranya terdengar kesal. Duduklah. Ucapku memintanya duduk di kursi, di samping berangkar. Bagaimana kabarmu? Tanyaku. Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Balasnya. Kenapa kamu tidak tanyakan? Baiklah. Bagaimana kabarmu? Sakit? Carl, ucapku apa yang sakit? Biar aku panggilkan dokter. Aku pun tersenyum. Jangan becanda. Kila. Kamu tidak tahu perasaanku melihat kamu tidak sadarkan diri berhari-hari. Setiap kali aku bertanya pada dokter tentang bagaimana kondisi kamu sebenarnya. Mereka sendiri bingung kamu sakit apa. Aku meminta mereka untuk berhenti menidurkan kamu, tapi tante kamu itu menolak. Jujur aku kesal sekali, ucap Carl. Uh, dasar. Pura-pura tidak peduli. Padahal dia sangat khawatir dengan keadaanku. Tante benar. Sebaiknya kamu tidak melihatku saat dibangunkan. Balasku. Aneh. Apa bedanya dengan sekarang? Kamu bangun dan baik-baik saja. Pokok beda. Ucapku apa bedanya? Banyak hal yang kamu tidak mengerti. Ya, kamu mulai merahasiakan sesuatu lagi. Bukan begitu, tapi ini sulit dijelaskan. Coba jelaskan, aku akan mencoba untuk mengerti. Aku pun menceritakan setiap kejadian selama di Indonesia. Mulai dari kedatanganku ke Surabaya sampai kejadian di toilet bandara. Bahkan, pertemuanku dengan kedua adikku. Mungkin kamu lelah, jadi berhalusinasi, ucapnya. Sudah kuduga, kamu tidak akan percaya, balasku. Apa kamu pernah menonton film eksorsis, sambungku? Kamu tahu sendiri aku tidak suka film horor. Ya, karena kamu takut. Bukan, tapi aku tidak percaya dengan hal seperti itu. Oke, yang penting aku sudah menceritakan semua. Terserah kamu mau percaya atau tidak, ucapku menyerah. Sangat sulit memberi penjelasan tenang hal-hal mistis pada orang yang tidak percaya. Carl masih berpikir secara logis, sama sepertiku dulu. Sebelum rentetan kejadian mistis menimpaku. Jika kondisimu sudah stabil, sebaiknya kita pulang ke Jerman. Pengobatan medis di sana lebih baik dari sini, ucap Carl. Sekarang malah aku yang kesal. Rasanya ingin meminum obat penenang daripada harus menghadapi perdebatan dengan Carl. Iya, ucapku singat, tak sanggup lagi membantahnya. Setelah dipikir-pikir lagi, memang pergi ke Jerman secepatnya adalah jalan terbaik. Carl, ucapku, iya, bisa tolong ambilkan minum, pintaku. Carl pun bangkit lalu mengambil air mineral di atas meja dan menyerahkannya padaku. Terima kasih, ucapku, lalu meminumnya. Tak lama dokter pun masuk ke dalam ruangan, mengecek semua kondisiku. Tidak ada keluhan atau rasa sakit yang kurasakan. Dokter pun keluar kamar, diikuti oleh Carl. Sepertinya dia ingin membicarakan sesuatu dengan dokter itu. Krip, pintu terbuka. Carl pun muncul dengan wajah tersenyum. Ada apa? Tanyaku, dokter bilang aku bisa membawamu ke Jerman, karena kondisimu sudah stabil, balasnya. Kapan? Tante, secepatnya, biar aku urus dulu semuanya. Oke, Tante Maria masuk ke dalam kamar, membawakanku beragam buah-buahan. Kini giliran Carl yang keluar kamar, entah pergi kemana. Kamu lapar? Tanya Tante Maria. Lumayan, Tante Maria duduk di sampingku. Lalu memotong sebuah apel dan menyuapiku. Tante, ucapku. Ya, Carl bilang mau ngajak Kila pulang ke Jerman secepatnya. Apa dia udah tahu? Udah, tapi begitulah. Dia enggak percaya. Dia masih begitu aja. Masih. Tan, cuman bener sih. Mending kamu ke Jerman secepatnya. Tante takut kalau siluman ular itu datang lagi. Iya, Tan. Oh iya, Mas Indra tadi nelpon. Nanyain kamu, udah sadar atau belum? Tante bilang aja udah, kok bisa pas gitu sih? Makanya, pas Tante mau ceritain tentang kamu yang ketemu Kevin sama Stephen di rumah itu. Eh, dia malah udah tahu. Berarti, kakek itu temannya Pak Indra. Kayaknya begitu. Kalau Pak Indra nelpon lagi, tolong bilangin makasih pesanku. Oh iya, Tan, handphone ku mana? Iya, tanyaku. Dibawa sama Carl. Oh, tadinya Kila mau nelpon Melinda. Kasian dia kesini pas kondisi Kila belum sadar. Aku dan Tante Maria pun mengobrol tentang banyak hal. Tak terasa warna langit di balik jendela pun sudah berubah menjadi gelap. Tante Maria pun pamit pulang ke hotel. Kini aku sendirian di kamar. Carl belum juga kembali. Mungkin dia ketiduran di kamar hotelnya. Great. Pintu terbuka, seorang perawatan datang, membawakanku makan malam. Sambil bertanya apa ada keluhan atau hal yang aku inginkan. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan kamar. Baru selesai menyantap makanan malam. Carl sudah terlihat dari balik kaca pintu. Maaf, aku ketiduran, ucapnya seraya masuk ke dalam kamar. Sudah kuduga, ucapku dalam hati. Malam ini aku akan menjagamu. Besok aku akan mengurus semua perizinan untuk membawamu ke Jerman, ucapnya. Apa kamu sudah makan? Lanjutnya, aku menoleh ke arah meja kecil di samping berangkar. Di sana masih ada sisa makan malamku. Carl menghampiriku, duduk di sampingku. Tangannya mulai menggenggam tanganku. Sesekali menciumnya. Kebiasaannya semenjak kami berpacaran. Apa kamu merindukanku? Tanyanya. Ya, sangat merindukanmu. Balasku menatap mata birunya yang memesona. Sudah lama berpacaran, tapi hatiku selalu berdebar saat menatap matanya. Dia pun menggeser kursi mendekati kepalaku. Apa kamu mencintaiku? Bisiknya sambil mendekatkan kepalanya pada telingaku. Aku menoleh padanya, wajah kami pun berhadapan. Ya, aku mencintaimu, balasku. Jarak wajah kami pun semakin dekat. Hingga akhirnya tak ada jarak antara bibirku dengan bibirnya. Jangan tinggalkan aku lagi. Bisiknya sambil mengatur posisi duduknya kembali. Carl, ya, apa handphonenku ada di kamu? Tanyaku. Aku simpan di kamar hotel, balasnya. Memang kamu ingin menghubungi siapa imbunya? Aku hanya bosan saja. Kan sudah ada aku? Kamu tidak akan bosan, balasnya tersenyum. Carl mulai bercerita tentang rencananya ke depan. Tertutama tentang rencana pernikahan kami. Kami pun berdikusi mengenai tempat pernikahan, rencana bulan madu hingga jumlah anak. Malam sudah semakin larut. Carl memintaku untuk beristirahat. Sementara itu, dia sudah merebahkan diri di atas sofa. Aku pejamkan mata berusaha untuk tidur. Namun, perasaan ini tak tenang. Setiap kali menutup mata, aku bisa melihat wajah siluman ular itu dengan jelas. Jemari kakiku mulai terasa dingin. Sudah ditutupi selimut, tapi rasa dinginnya tak juga hilang. Perlahan, rasa dingin ini menjalar. Bisa dirasakan oleh seluruh kakiku. Aku membuka mata, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat kusibak selimut, ada seekor ular besar sedang melata di kakiku. Carl teriakku. Dia yang baru saja memejamkan mata, otomatis terbangun. Ya, ada apa? Kilat, tanyanya bangkit dari sofa. Ada ular ucapku panik yang melihat ular itu mulai melata menuju perutku. Ular, Carl nampak bingung. Tidak ada apa-apa. Lanjutnya, Apa kamu tidak melihatnya? Tidak, Sebaiknya aku panggilkan dokter. Ucap Carl beranjak dari sofa dah berjalan menuju pintu. Carl, teriakku. Dia menoleh ke arahku. Jangan tinggalkan aku, sambungku. Sabar, aku akan panggilkan dokter. Carl membuka pintu dan meninggalkanku sendirian. Carl, Ular itu mulai melilit dadaku dengan kencang. Aku mulai kesulitan bernafas. Kepala pusing sekali. Pandanganku mulai kabur. Tak lama semuanya menjadi gelap. Tut, bunyi alat pendeteksi detak jatung yang bergerak lurus. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.